Setidaknya ada 20 pria dan wanita yang mengumpat di pintu masuk penginapan. Pria-pria muda yang kuat itu memasang wajah marah, wanita-wanita itu berkacak pinggang, dan anak-anak tidak berperasaan. Mereka menjilati permen manisan sambil memiringkan kepala ke satu sisi, atau diam-diam menembak pemabuk itu dengan ketapel mereka. Chen Pingan tetap berada di antara kerumunan untuk beberapa saat, tetapi dia masih tidak dapat memahami alasannya karena mereka berbicara dalam dialek kota Huer. Namun, ketika dia melihat Pei Kian di lantai 2 panik ketika melihatnya, Chen Pingan punya ide. Pei Kian awalnya berjongkok di dekat pagar di lantai 2, entah mengupil atau mengupil. Dia tidak menganggapnya serius, dan bahkan dengan sengaja membuat gerakan menjijikan. Semakin keras umpatan di luar, semakin bahagia Pei Kian. Untungnya, para pria dan wanita dari kota Huer tidak berani memasuki penginapan. Si cacat kecil merasa suara itu terlalu mengganggu, jadi dia dengan muram membersihkan sisa makanan di atas meja. Si bungkuk tua duduk di kejauhan, menghisap pipa. Jiun Yang duduk di belakang meja kasir, memakan biji melon, dan tidak keberatan membuat masalah besar darinya. Sarjana Hina, yang setengah akuntan, awalnya ingin menjadi pembawa damai, tetapi dia didorong keras oleh seorang pria dan terhuyung-huyung kembali ke penginapan. Dia dengan kesal kembali ke sisi wanita itu dan berpura-pura mengambil buku catatan seputih salju. Jiun Yang memutar matanya ke arahnya. Ketika Chen Pingan melewati ambam pintu dengan wajah serius, Pei Kian ingin menyelinap kembali ke dalam rumah, tetapi dia dihentikan oleh Chen Pingan, yang memintanya untuk turun ke bawah. Pei Kian dengan takut-takut menuruni tangga. Tanpa menunggu Chen Pingan bertanya, dia pun mengakui semuanya. Menurut ceritanya, dia pergi ke kota Huer untuk mencari apotek guna membeli beberapa ramuan untuk Chen Pingan. Kemudian, teman-temannya di sana menindasnya dan berkelompok untuk menindas orang asing seperti dia. Awalnya, mereka merampas sebatang permen Hao yang hendak dia tinggalkan untuk Chen Pingan. Dia menoleransinya, mengatakan bahwa dia telah membaca banyak buku dan mengerti bahwa keharmonisan adalah hal yang paling penting. Orang-orang itu juga suka mengikuti di belakangnya dan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mereka membentuk kelompok dan bahkan melemparkan batu padanya, tetapi dia mengabaikan mereka. Kemudian, ketika dia membeli layang-layang capung, seseorang merasa iri dan menariknya serta melepaskannya. Dengan suara mendesing, layang-layang itu melayang keluar dari kota Huwer dan menghilang sepenuhnya. Dia sangat marah sehingga dia berkelahi dengan mereka. Lima atau enam orang tidak dapat memukulnya, dan dia bahkan menangis dan pulang untuk memanggil orang tua dan orang yang lebih tua untuk memukulnya. Dia tidak bodoh, jadi dia segera melarikan diri. Selain itu, layang-layang capung itu harganya 20 koin tembaga, dan hilang begitu saja. Dia sangat patah hati sehingga dia harus mencarinya di luar kota Huwer selama setengah hari. Meskipun Pei Kian tidak begitu percaya diri, dia selalu memperhatikan ekspresi Chen Pingan saat berbohong, siap dipukul kapan saja. Saat waktunya tiba, dia hanya perlu melindungi kepalanya. Tidak masalah jika perut atau lengannya ditendang atau dicubit beberapa kali oleh Chen Pingan. Setelah makan sepuasnya, dia akan menjadi pria baik lagi. Namun, Chen Pingan hanya mendengarkan penjelasan Pei Kian dengan tenang sebelum berkata. Setelah berbohong, katakan yang sebenarnya lagi. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Kamu bisa tinggal di penginapan di masa depan. Kamu tidak akan mati kelaparan. Pei Kian tidak berbicara. Chen Pingan pergi ke konter. Jiun Yang melirik gadis kecil kurus di atas tangga dan terkeke pelan. Tuan Muda Chen, bagaimana Anda membesarkan anak kecil seperti itu? Dia hampir menjungkir balikan gang di kota Huwer. Pertama, dia menipu anak-anak untuk mengambil makanan mereka dan menakut-nakuti anak-anak kecil yang sedang bermain lumpur. Mereka semua percaya bahwa dia adalah seorang putri dari ibu kota mata air besar yang tinggal di antara orang-orang biasa dan cepat atau lambat akan kembali untuk tinggal di istana. Setelah mengenalnya, dia bermain dengan anak-anak itu sepanjang hari dan menjadi raja bagi anak-anak di sana. Kemudian, mereka bertengkar karena layang-layang dan berkelahi dengan sengit. Sepertinya dia dipukuli dua kali oleh orang dewasa yang bergegas datang. Jika itu adalah orang biasa, dia akan berhenti setelah menderita kerugian. Tetapi gadis Anda mengaku sebagai kerabat jauh saya dan mengandalkan ini untuk menyewa beberapa bajingan di kota Huwer untuk memukuli pria itu dalam kegelapan. Setelah itu, dia menjadi semakin tidak patuh hukum. Sebagian besar anak-anak adalah tetangga di gang dan ketika hantu muncul di malam hari, belum lagi anak-anak, bahkan orang dewasa pun sangat takut sehingga mereka tidak berani mematikan lampu di malam hari. Tuan Muda Chen, Anda tahu bahwa kota Huwer benar-benar berhantu sekarang. Karena itu, beberapa polisi menjaga tempat itu sepanjang malam sebelum mereka menemukan gadis kecil yang berpura-pura menjadi hantu. Coba tebak apa hasilnya, gadis Anda tertegun dan dengan sopan mengirimnya kembali setelah mengatakan sesuatu kepada mereka. Anda harus mengatakan, sekelompok polisi yang menyamar sebagai pejabat mengawal seorang gadis kecil ke sebuah penginapan benar-benar terlihat seperti seorang putri. Chen Pingan menganggup dan berkata, Tuan Muda Chen, Anda tahu bahwa kota Huwer benar-benar berhantu sekarang. Karena itu, beberapa polisi berjaga sepanjang malam sebelum mereka menemukan gadis kecil yang berpura-pura menjadi hantu. Chen Pingan merasakan sakit kepala yang kambuh. Ia menoleh untuk melihat Pei Kian, tetapi ia tidak melihatnya. Ia hanya melihat sepasang kaki. Ia pasti sedang duduk di atas tangga. Jiun Yang menutup mulutnya dan tertawa. Menghabiskan uang untuk menghindari bencana bukanlah masalah besar. Itu hanya sejumlah kecil uang, paling banyak sepuluh tael perak. Anda tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Serahkan saja pada saya, Tuan Muda. Dengan temperamen Anda yang baik, orang-orang itu akan semakin termotivasi. Ini hanya masalah kecil, tetapi mereka dapat membuatnya terdengar seperti bencana yang menembus langit. Chen Pingan berkata tanpa daya, tagih saja tagihannya. Nanti aku selesaikan dengan pihak kamar. Jiun Yang berhenti tertawa dan berkata dengan serius, Tuan Muda Chen adalah dermawan keluarga Yao kita. Jika aku masih harus repot-repot dengan masalah sepele seperti itu, bukankah aku, Jiun Yang, akan malu? Petik 2 Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu bukan hal yang sama. Jiun Yang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Chen Pingan sudah berkata, saya harus merepotkan nyonya dengan masalah hari ini. Petik 2 Jiun Yang setuju dan berjalan keluar dari konter dengan santai. Ia menyikut petugas pembukuan dan mengambil sejumlah uang dari laci. Ia kemudian pergi ke pintu masuk penginapan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kota Hu Air, yang terletak di perbatasan, adalah tempat orang baik dan jahat bercampur. Tidak semua orang mampu, tetapi mereka pasti berwawasan luas. Dengan begitu banyak orang datang dan pergi, tidak ada hal baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Masih ada beberapa orang yang memiliki ambisi. Selain itu, mungkin ada beberapa ahli yang menyembunyikan identitas mereka, seperti Jiun Yang dan tuan ketiga dari keluarga Yao. Sebelumnya, ada keributan besar di penginapan, terutama pertarungan antara Wei Sian dan para kultifator Qi, yang sangat menarik perhatian. Itu benar-benar pemandangan pertarungan para dewa. Melihat kota Hu Air dari jauh, selain keributan, tentu saja, ada rasa kagum. Kemudian, ada kavaleri gagah berani yang berbelok ke utara, dan segala macam rumor mulai menyebar. Beberapa mengatakan bahwa Jiun Yang penginapan adalah seorang wanita jalang yang suka merayu pria. Dia benar-benar seorang wanita jalang. Sebagian besar orang yang mempercayai hal ini adalah bibi-bibi kota Hu Air. Ada juga yang mengatakan bahwa kota Hu Air tidak pernah damai selama ini karena iblis dan setan. Kali ini, ada naga sungguhan yang melintasi perbatasan. Jiun Yang menggoyangkan pinggangnya dan berdiri di pintu masuk. Suasana di luar tiba-tiba menjadi suram. Cendikiawan Zongkui tertawa dan bertanya, sejak kapan benua Tongye memiliki sekte sebesar itu di dunia tinju? Sebuah sekte di dunia tinju yang setara dengan klan abadi. Berbicara tentang hal ini, sang sarjana tertawa dalam hati, seolah-olah ia merasa bahwa teorinya sangat baru dan menarik. Lelaki kuat yang menjaga jalan setapak sendirian, lelaki tua bungkuk yang haus darah dan kejam, lelaki yang menggunakan pedang untuk memberi makan jenderal perang Suqingzu, dan wanita cantik yang menekan guru abadi Su Tong dengan keterampilannya dalam menggunakan pedang. Yang paling penting adalah keempat orang ini, baik aura maupun kultifasinya, semuanya meningkat dalam pertempuran. Tentu saja, ada juga seorang pemuda yang bukan seorang prajurit pemurni ki tetapi bisa mengendarai pedang. Dia hanya sedikit tampan dan telah mencuri perhatian Jiuniang. Kalau tidak, dia pasti akan bergandengan tangan dengan orang ini dan memanggilnya saudara. Chen Pingan ragu sejenak, tetapi tetap memilih untuk jujur. Kami bukan dari benua Tongye. Zong Kui mengangguk dan berkata, apakah kamu dari benua hasa? Petik 2 Benua hasa sangat terkenal. Meskipun benua Tongye adalah tempat yang suka meremehkan para pahlawan dunia, mereka tetap yakin dengan benua hasa yang paling dekat dengan gunung terbalik. Itu karena keluarga Chen dari Yingyin tinggal di sana, dan Chen Chunan, yang hampir menjadi satu-satunya yang memiliki gelar sarjana lembut. Zong Kui telah lama mengagumi benua hasa. Hanya karena statusnya di akademi dan ajaran gurunya, dia tidak dapat bepergian ke sana untuk waktu yang lama. Selain keluarga Chen dari Yingyin, benua hasa memiliki banyak tempat terkenal. Zong Kui ingin mengunjungi semuanya. Benua Tongye terlalu membosankan, baik orang-orang di kaki gunung maupun para kultifator di gunung tidak suka berjalan-jalan. Chen Pingan menunjuk ke utara. Mata Zong Kui berbinar, apakah Anda kenal Tuan Ki dari Cliff Academy? Chen Pingan tersedak dan tidak tahu bagaimana menjawab. Zong Kui tertawa dan berkata, kemungkinan besar Anda mengenal Tuan Ki dan Tuan Ki tidak mengenal Anda. Tidak apa-apa, kita sama saja. Sedangkan untuk tetangga terdekat di utara, benua Bauping, Zong Kui tidak terlalu mempermasalahkannya. Mungkin hanya ada sepasang saudara, Ki Jing Chun dari Akademi Tebing dan Cui Dong dari Guru Kerajaan Dali. Akan tetapi, Konon Bua Lizu runtuh dan Tuan Ki meninggal. Bahkan guru Zong Kui pun merasa kasihan padanya. Ia memberitahu Zong Kui secara pribadi bahwa jika Ki Jing Chun berada di benua Tong Ye, ia tidak akan dipermalukan seperti ini. Paling tidak, ia tidak akan sendirian dan dibenci oleh seluruh dunia. Chen Pingan tersenyum dan bertanya, bagaimana kalau kita ngobrol sambil minum? Chen Pingan bersedia minum dengan Zong Kui hanya karena kata-kata, Tuan Ki. Zong Kui menatap wanita di pintu dan berkata dengan suara rendah, kita bisa minum, tetapi jika Ji Un Yang mengeluh, kamu harus membantuku. Petik 2. Chen Pingan mengangguk dan berkata, Tentu saja. Zong Kui membawa dua kendi anggur plum hijau. Sebagai akuntan, ia memerintahkan si cacat kecil untuk membawakan mereka beberapa hidangan untuk dimakan bersama anggur itu. Zong Kui duduk bersila di bangku dan tidak terlihat serius. Chen Pingan bertanya, Saya dengar kamu dari Akademi Dafu. Zong Kui tidak menanggapinya dengan serius dan berkata dengan santai, Ya, benar. Saya seorang pria sejati. Menakjubkan? Bukan. Chen Pingan bersulang untuk semangkuk anggur. Hormatilah pria sejati. Zong Kui segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya, tetapi Chen Pingan sudah menyelesaikannya. Pria dari Akademi Jianghu ini menghela nafas dan berkata, Apakah ini layak untuk bersulang? Aku pikir kamu hanya ingin minum, kan? Chen Pingan teringat pada orang bijak dari Akademi yang ditemuinya di negara Susui, Zhou Ju. Dia sangat berbeda dari pria di depannya ini. Zhou Ju berada di vila air pedang milik Senior Song. Dia dapat memutuskan hidup dan mati seseorang hanya dengan membaca puisi. Para cendikiawan, setelah membaca buku-buku yang berbeda, mungkin memiliki keanggunan yang berbeda. Zong Kui tiba-tiba teringat sesuatu. Pria yang menghalangi prajurit pemurniki di luar malam itu mengenakan Dew Armor. Kalau tidak salah, itu seharusnya puncak barat yang tercatat dalam buku-buku kuno sekolah militer. Itu adalah salah satu dari delapan armor leluhur Dew Armor. Apakah itu diturunkan dari leluhurmu? Hati Chen Pingan sedikit bergetar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya membelinya dari toko Lingzi di gunung gantung terbalik. Petik 2 Zong Kui bertanya, Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk itu? Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya hanya menghabiskan sedikit uang untuk itu. Itu tidak mahal. Saya berencana untuk memberikannya di masa mendatang. Zong Kui tersenyum dan berkata, Toko Lingzi tidak mengetahui nilai barang dan membiarkan Anda mengambil tawaran besar. Tapi itu normal. Puncak Barat menetapkan batasan untuk para ahli. Kalau bukan karena fakta bahwa Akademi memiliki buku petunjuk rahasia yang akan dipecah-pecah dan mengetahui kisah dalam sekolah militer Pil Armor, aku tidak akan mengenalinya. Saya sarankan Anda menyimpannya. Itu adalah barang yang sangat berharga. Selain itu, benda itu memiliki banyak cerita. Sayang sekali jika diberikan begitu saja. Petik 2 Chen Pingan tidak mengatakan apakah dia akan memberikannya atau tidak. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Delapan baju sirah leluhur. Zong Kui mengambil kacang dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Nama lengkap dari Dew Armor adalah Dewa Dew Armor. Izinkan saya bertanya, Dewa apa? Embun apa? Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan tidak tahu. Zong Kui tersenyum dan berkata, Selain puncak barat, tujuh armor embun paling awal lainnya adalah tanah Buddha, kuncup bunga, hantu gunung, narsisus, sunglo, pakaian berwarna-warni, dan lautan awan. Sebagian besar dari mereka hancur dalam perang dan benar-benar menghilang. Tidak banyak yang tersisa. Hanya hantu gunung dan pakaian berwarna-warni yang tersisa. Meskipun puncak barat di tanganmu sangat lusuh, itu dianggap bagus dibandingkan dengan dua lainnya yang tersisa di dunia. Jika kamu bertemu seseorang yang tahu nilai barangnya, kamu hanya perlu meminta harga tertinggi. Aku jamin kamu akan menghasilkan banyak uang. Namun, armor leluhur ini telah kehilangan fondasinya. Kekuatan supernatural mereka untuk melindungi pemiliknya kurang dari satu dari sepuluh. Sungguh disesalkan. Untuk ini, saya harus minum segelas anggur. Zongkui mengangkat mangkuk dan meminumnya terlebih dahulu. Chen Pingan harus minum semangkuk. Zongkui berinisiatif untuk berbicara tentang badai itu. Kedua pangeran itu bukan orang baik. Jika kamu masih tinggal di mata air besar, tenang saja. Ada aturan di kaki gunung, dan ada banyak guru di kaki gunung. Misalnya, ketika pangeran ketiga bertemu denganmu, dia berlumuran darah anjing karena selalu ada orang yang lebih baik darinya. Chen Pingan mengangguk dan berkata, Itu benar. Zongkui tiba-tiba tersenyum dan berkata, Memikirkan tentang pertarungan antara kamu dan cendikiawan pagoda dari mata air besar malam itu, dan melihatmu setuju denganku di meja makan hari ini. Aku tidak terbiasa dengan hal itu. Apa yang salah? Kamu telah menderita di tangan akademi di kampung halamanmu, jadi kamu takut dengan gelar pria terhormat seperti itu. Chen Pingan tidak dapat menahan tawa. Zongkui berkata lagi, Hari itu kamu mengatakan bahwa akal sehat setiap orang adalah akal sehat. Aku pikir kamu mengatakannya dengan sangat baik. Ada pun meminta Markis muda untuk bertanya pada dirinya sendiri, meskipun kedengarannya lebih mendominasi dan masuk akal, pada kenyataannya, itu sedikit, tidak sopan. Chen Pingan meneguk anggurnya dan berkata, Tidak ada cara lain. Zongkui mengangguk dan berkata, Memang, dunia memang seperti ini. Saat berada di tempat pembuangan kotoran, Anda menganggap wajar untuk memakan kotoran. Saat seseorang menyajikan hidangan, Anda tidak mau memakannya. Chen Pingan terdiam, Apakah ini, alasan, yang akan dikatakan seorang pria konfusianis? Zongkui menghela nafas dan berkata, Tetapi meskipun dunia ini busuk seperti bak kotoran, itu bukan alasan bagi kita untuk memakan kotoran. Saat ini, Chen Pingan sedang memegang piring dengan satu tangan dan semangkuk anggur dengan tangan lainnya. Dia merasa sedikit canggung. Zongkui menyadari perilaku aneh Chen Pingan dan buru-buru menghiburnya, Kita tidak makan kotoran dan air seni. Ini anggur dan makanan yang enak. Jangan khawatir, makan saja. Chen Pingan makan dan minum dalam diam. Dia tidak dapat mengikuti pikiran orang ini ketika mengobrol dengannya. Untuk sesaat, Chen Pingan merindukan Little Treasure Bottle. Di pintu, Jiun Yang keluar dan segera menyelesaikan masalahnya. Di mata penduduk kota Huwer, penginapan itu misterius dan jahat. Karena itu, mereka bahkan tidak punya keberanian untuk masuk dan mengeluh. Chen Pingan mengucapkan terima kasih kepada wanita itu dan pergi ke tangga. Pei Kian masih duduk di sana dan menggambar. Ketika Chen Pingan menyuruhnya untuk mengikutinya, dia dengan patuh mengikutinya dari belakang. Dia tampak malu dan sedih, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan dan menyesal. Namun, Chen Pingan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa gadis kecil di belakangnya diam-diam senang. Dia bahkan dapat membayangkan kesombongan Pei Kian saat dia pergi ke kota Huwer. Ketika mereka sampai di ruangan, Chen Pingan duduk. Pei Kian tidak berani duduk. Dia menutup pintu dan berdiri di seberang meja. Chen Pingan langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Aku akan memberikan penginapan sejumlah uang. Petik 2 Pei Kian tiba-tiba mendongak dengan marah. Dia hendak berbicara ketika melihat ekspresi dingin Chen Pingan. Dia menundukkan kepalanya lagi dan berkata, Aku tahu aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Nanti aku akan pergi ke kota Huwer dan memberikan Xiao Mei tirai pantat. Aku akan membelikannya kupu-kupu besar seharga 40 koin tembaga. Warnanya cerah dan jauh lebih cantik daripada capung. Xiao Mei dan yang lainnya sudah lama mengincarnya, tetapi mereka tidak mampu membelinya untuk sekelompok anak miskin yang makan tang hulu seolah-olah ini adalah tahun baru. Chen Pingan bertanya, Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Pei Kian mendongak dan mengerjapkan mata. Aku meminjamnya dari Jiun Yang. Tidak seberapa. Kalau di total, hanya dua tael perak. Petik 2. Chen Pingan bertanya, Bagaimana kamu akan membayarnya kembali? Pei Kian berkata dengan takut-takut, Aku akan membayarnya terlebih dahulu. Aku akan menjadi budakmu di masa depan dan membayarmu sedikit demi sedikit. Petik 2. Chen Pingan berkata, Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Kamu bisa melakukan pekerjaan sambilan di penginapan dan membayar Jiun Yang kembali dengan perlahan. Petik 2. Pei Kian mengerutkan kening dan tampak seperti hendak menangis. Chen Pingan menunjuk ke arah pintu dan berkata dengan tenang, Keluar. Pei Kian menyeka matanya dengan keras dan berkata dengan suara keras, Aku tahu. Anda selalu menyukai kutu buku kecil bernama Cao Qinglang. Kamu selalu mengkhawatirkannya. Kalau bisa, Kamu tidak akan menginginkanku. Kamu hanya akan menjaga Cao Qinglang di sisimu. Dia melakukan kesalahan, Tetapi kamu tidak akan seperti ini. Kamu hanya akan berunding dengannya. Kamu bahkan akan memberitahunya untuk tidak menjadi sepertiku di masa depan. Chen Pingan, Kau selalu ingin menyingkirkanku. Pei Kian berbalik dan berlari keluar. Dia membanting pintu dan kembali ke kamarnya. Chen Pingan mulai memikirkan rute ke utara Benua Tongye. Bagaimanapun, Ferry abadi ke kota Naga Tua Benua Baupian berada di utara Dakuan. Jika mereka mengambil jalan memutar, Mereka harus menempuh jarak 2 hingga 3.000 mil lagi. Sekarang mereka memiliki hubungan yang buruk dengan pangeran ketiga dari keluarga Liu di Dakuan. Hubungan mereka hampir tidak dapat didamaikan. Jika dia adalah pangeran ketiga, Dia juga tidak akan mampu menanggungnya. Bahkan jika pangeran ketiga takut padanya dan pria dari Akademi Davo, Seorang pangeran yang dapat memimpin pasukan kepedalaman negara musuh dan membunuh yang mulia dari negara lain dan kuil dewa air. Bahkan jika pangeran ketiga tidak bertekad untuk membunuhnya, Dia kemungkinan besar akan menyebabkan banyak masalah baginya. Jika tidak berhasil, mereka hanya bisa mengambil jalan memutar. Di lantai yang sama, belum lagi Pei Kian yang sedang menyendiri, Wei Sian sedang membolak balik buku-buku lain yang dibeli dari kota Huwer. Kaisar pendiri tidak memperlakukannya dengan buruk. Ada anggur dan daging di atas meja, dan ada pil armor militer di atas meja. Setelah pertempuran, Wei Sian merenung cukup lama. Dia tidak bisa tidak mengagumi metode abadi para kultifator ki di dunia dan material surgawi serta harta duniawi di dunia ini. Di kejauhan, ada ruangan Zulian, seorang ahli bela diri yang berjalan berputar-putar di sekitar meja dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan pinggangnya ditekuk. Lu Baik Sian berdiri di dekat jendela kamarnya dan memandang kekejauhan. Pedang sempit, snow stopping, tergantung di pinggangnya. Konon, itu adalah peninggalan seorang dewa bumi tingkat Nas Chen Sol. Itu memang tidak sebanding dengan apa yang disebut senjata dewa di kampung halamannya. Suiyu duduk bersila di tempat tidur dan menarik serta mengembuskan napas. Pedang infatuated ada di atas meja. Chen pingan mengeluarkan bulungan gambar kosong. Memikirkan niat membunuh yang terpancar malam itu, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Seseorang seharusnya tidak mempunyai niat untuk menyakiti orang lain, namun seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Saat senja, Chen pingan turun ke bawah untuk makan malam. Dari empat orang dalam lukisan di lantai atas, hanya Zulian yang tepat waktu. Dia duduk bersama Chen pingan dan bahkan membantu menuangkan anggur. Lu Baik Siang dan dua orang lainnya tidak keluar. Sedangkan Pei Kian, dia tetap di dalam kamar dan tidak melakukan gerakan apapun. Chen pingan keluar sendirian dan berjalan perlahan di sepanjang jalan resmi menuju kota Huir. Berjalan di jalan tanah kuning begelombang, Chen pingan menoleh dan melihat ke arah barat. Kemudian dia berbalik dan berjalan kembali ke penginapan. Ia tiba di pintu masuk penginapan pada waktu yang hampir bersamaan dengan sekelompok orang. Tanpa diduga, ada kepala keluarga Yao yang terluka, Jenderal Besar Yao Zen. Ia membawa serta pemuda yang dalam bahaya bersamanya. Selain itu, ada juga jenius seni bela diri Yao Lingzi yang secara pribadi mengalami kejadian di penginapan, serta seorang wanita muda dengan tirai di kepalanya. Di belakang orang-orang ini ada lima atau enam penunggang kuda. Mereka bukan lagi penunggang samping keluarga Yao, melainkan para kultifator pendamping yang tidak perlu dengan sengaja mengenakan baju besi. Di Dali, orang-orang gunung yang bergabung dengan tentara ini seharusnya disebut sekretaris Wu. Setelah melihat Chen pingan mengenakan jubah hijau panjang, Jenderal tua yang putus asa yang masih bersikeras pergi ke penginapan secara langsung turun dari kudanya dan berjalan cepat ke arah Chen pingan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Orang yang saleh, Anda telah menyelamatkan kami dua kali. Keluarga Yao kami terharu sampai meneteskan air mata. Malam ini, kami datang untuk mengunjungi dermawan kami. Mohon terima penghormatan dari saya, Yao Zen. Setelah Jenderal tua selesai berbicara, dia hendak membungkuk dalam-dalam kepada Chen pingan. Chen pingan hanya bisa menghentikan lengan Jenderal tua dan tidak lagi membungkukkan badan. Dia hanya menghentikan Yao Zen. Murid-murid keluarga Yao lainnya dan para kultifator yang berada di pihak yang sama dengan keluarga Yao telah membungkuk serempak. Wajah Jenderal tua itu pucat. Ia memiliki kepribadian yang terus terang yang telah diasah di medan perang. Ia bertanya dengan lugas, bagaimana keluarga Yao harus membalas budi Anda. Petik 2. Melihat Chen pingan tetap diam, Jenderal tua tersenyum dan berkata, Bukannya aku meremehkan hati kesatria tuan muda. Hanya saja jika keluarga Yao menutup mata terhadap kebaikan yang begitu besar, keluarga Yao akan terlalu malu untuk menggantungkan huruf Yao pada panji-panji pasukan perbatasan. Petik 2. Chen pingan juga tidak sopan. Dia bertanya, Apakah Jenderal tua punya cara agar aku bisa menghindari mata dan telinga istana kekaisaran dan pergi ke puncak Tianke di perbatasan utara? Petik 2. Yao Zen bertanya, Dermawan, ada berapa banyak orang di sana? Chen pingan awalnya ingin mengatakan enam orang, tetapi ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, dia langsung berubah pikiran dan berkata, Lima orang. Petik 2. Yao Zen berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Baiklah, jika Dermawan mempercayai keluarga Yao, tunggu saja di sini selama beberapa hari. Setelah itu, kami pasti akan membiarkan kelompok Dermawan yang berjumlah lima orang mencapai puncak Tianke di perbatasan utara dengan selamat. Petik 2. Chen pingan bertanya, Apakah itu akan menimbulkan masalah bagimu? Yao Zen tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kita sudah melewati semua masalah sebesar langit. Sekarang, tidak ada yang bisa disebut masalah. Ketika Jenderal Tua mengucapkan kata-kata ini, seluruh tubuhnya menjadi rileks. Meskipun luka-lukanya tidak ringan, dan perjalanan yang bergelombang menghiperburuk keadaan, kata-katanya seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Akan tetapi, orang-orang di belakang Yao Zen semuanya memiliki suasana hati yang berat, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kengganan. Yao Zen tampaknya tidak ingin memasuki penginapan, jadi dia menyarankan agar dia dan Chen pingan mengambil jalan resmi. Chen pingan tidak keberatan. Mereka berdua menjauhkan diri dari kerumunan sejauh belasan langkah. Yao Zen mengungkapkan rahasianya dan berkata dengan lembut, saya tidak berani berbohong kepada dermawan. Saya telah berjuang dan membunuh sepanjang hidup saya. Kali ini, Yang Mulia telah menunjukkan belas kasihan dan mengizinkan saya untuk pensiun di ibu kota dan menduduki jabatan Menteri Perang. Aku bisa membawa keluarga dan pengikutku dengan lebih dari seratus orang, jadi dermawan bisa tinggal bersama mereka. Aku perlu menghabiskan beberapa hari untuk mengatur posisi yang cocok untukmu di ketentaraan. Sejujurnya, Istana Kekaisaran pasti akan menyelidiki seratus orang ini dengan saksama. Mereka akan menyelidiki mereka satu persatu, jadi dermawan dan kamu harus menanggung beberapa keluhan. Petik 2 Jenderal Tua merasa agak bersalah. Setelah memikirkannya, Chen Pingan mengangguk setuju. Mampu mengawal tetua klan Yao ke ibu kota membuat Chen Pingan merasa sedikit lebih tenang. Kata-kata pertama Jenderal Tua tidak sesuai dengan aturan resmi. Memasuki ibu kota untuk menduduki jabatan Menteri Perang adalah sebuah pemindahan, dan itu bahkan bukan penurunan pangkat. Menteri Perang Dinasti Kuan Besar adalah posisi penting di Istana Kekaisaran, sebuah jabatan yang hanya bisa diimpikan oleh banyak jenderal besar. Namun bagi Yao Zhen, jika suatu hari ia harus turun dari jabatannya, ia akan pensiun. Terlebih lagi, ia harus meninggalkan perbatasan selatan tempat klan Yao bermukim selama beberapa generasi dan pergi ke kota Meraj, yang dapat dianggap sebagai meninggalkan kampung halamannya. Mengingat usia Yao Zhen dan statusnya sebagai kekuatan penstabil dinasti Kuan Besar, tindakan Kaisar Liu Zhen membuat seluruh istana merenung. Namun satu hal yang pasti, Istana Kekaisaran siap melindungi klan Yao, atau mungkin yang mulia telah bertekad untuk menyingkirkan klan Yao dari pusaran air, memberikan Yao Zhen akhir yang cukup baik di mana ia dapat melindungi dirinya sendiri dan menjalani sisa hidupnya dengan nyaman. Meskipun perang para pangeran di klan Kuan Liu Agung luar biasa intens pada generasi ini, namun ketiga pangeran saat ini, bahkan pangeran pertama yang telah memimpin perbatasan utara di usia yang begitu muda, sangat mementingkan reputasi mereka di istana. Terus terang saja, bukanlah hal yang aneh jika Yao Zhen meninggal karena usia tua di perbatasan, di medan perang, atau entah mengapa di medan perang, namun mustahil baginya untuk mati di kaki putra langit di kota Meraj. Ini karena rumor yang beredar bahwa seorang pria berkualifikasi tinggi dari Akademi Fu telah meninggalkan Akademi dan mengajar di kota Meraj selama bertahun-tahun. Yao Zhen tidak ingin Chen Pingan berpikir bahwa mereka akan pergi ke kota Meraj bersama-sama agar kelompok Chen Pingan dapat melindungi klan Yao saat mereka pergi ke utara. Karena itu, ia membantu Chen Pingan mengatur pengadilan Kekaisaran Kuan Besar, menjelaskan secara rincin situasi terkini klan Yao dan bagaimana mereka berhasil lolos dari bahaya. Hal ini sebagian karena upaya pria dari Akademi Fu di ibu kota dan sebagian lagi karena pencegahan tak terlihat dari pria muda di penginapan itu. Chen Pingan hampir tidak mengatakan apapun, sebagian besar mendengarkan penjelasan jenderal tua itu. Satu-satunya pertanyaan yang diajukannya adalah mengenai urusan pangeran ketiga dalam mengawal tahanan. Yao Zhen selalu menjadi orang yang kaku dan tidak fleksibel, bahkan lebih memperhatikan hubungan antara penguasa dan menteri, ayah dan anak, tetapi setelah musibah ini, hatinya benar-benar hancur dan gayanya dalam melakukan sesuatu telah berubah. Banyak rahasia istana Kekaisaran Kuan Agung yang tidak akan dia ceritakan kepada siapapun bahkan jika dia dipukuli sampai mati sekarang dibicarakan dengan santai. Agaknya, selain sedih, lelaki tua itu juga agak lega dan dapat pensiun dengan tenang. Konflik antara Yang Mulia Jin Huang dari Kerajaan Jin Utara dan Dewa Air dan Opain Needle telah mengakibatkan kedua belah pihak menderita kerugian, menghancurkan fondasi Kerajaan Jin Utara. Dewa Gunung nomor satu dari Kerajaan Jin Utara, yang kedua setelah lima Dewa Gunung, telah dipenjara di sepuluh kereta penjara. Pangeran ketiga telah merencanakan selama tujuh atau delapan tahun, memobilisasi banyak vaksi rahasia di Pengadilan Kekaisaran Kuan Agung. Selama dia berhasil mengawal Yang Mulia Dewa Gunung kembali, di mata kota Meraj, dia akan memberikan kontribusi yang tak tertandingi, tidak berbeda dengan seorang jenderal yang membuka perbatasan yang luas. Sayangnya, semua usahanya sia-sia di penginapan di perbatasan itu. Pengawas Kuda Kekaisaran Lili telah meninggal, begitu pula putra tunggal Adi Patisen. Setelah sepuluh tahun bekerja keras, dia hanya mendapatkan muka dan menderita kerugian. Yaozen mengobrol santai dengan Chen Pingan saat mereka berjalan di jalan resmi. Dia menganggap Chen Pingan sebagai dermawannya dan tidak merasa canggung karena usia Chen Pingan. Sementara Chen Pingan dan jenderal tua itu mengobrol di luar. Suasana di penginapan itu aneh. Jiun Yang sedang bersandar di pintu, si bungkuk tua itu sedang minum anggur untuk pertama kalinya, dan cendikiawan Zhongkui sedang duduk di ambam pintu, mendongak ke arah profil samping wanita itu. Hanya ada satu meja tamu di seluruh penginapan. Wanita cantik dengan pedang di punggungnya, pria berwibawa dengan pedang, dan pria kurus yang mengaku sebagai peminum berat, tidak minum. Mereka dengan santai memesan tiga hidangan dari penginapan. Si cacat kecil itu juga kelaparan. Ketika dia melihat masih ada meja kosong, dia duduk bersama mereka bertiga dan makan. Dia tidak mengambil makanan apapun, hanya memakan nasi putih di mangkuknya. Si cacat kecil itu sesekali mencuri pandang ke arah wanita di seberangnya. Dia jauh lebih cantik daripada bos wanita itu. Bagaimana mungkin ada wanita secantik itu di dunia ini? Dia membawa pedang di punggungnya. Dia pasti seorang pahlawan. Dia tidak tahu apakah dia akan melewati penginapan itu di masa mendatang. Saat itu, dia seharusnya sudah bisa menjadi koki dan tidak perlu lagi menyapu lantai, mengepel meja, serta menyajikan teh dan anggur. Memikirkan hal itu, pemuda itu merasa bahwa nasi di mangkuknya tidak lebih buruk daripada makanan lezat milik cendikiawan Zong. Ketika Chen Pingan kembali ke penginapan, pintu sudah ditutup. Hanya Zong Kui yang tersisa di lantai pertama, menunggu untuk menutup pintu. Setelah menutup pintu, Zong Kui berinisiatif mengajak Chen Pingan minum, tetapi mereka tidak banyak mengobrol. Mereka minum secara terpisah. Setelah minum, Zong Kui menyiapkan tempat tidur di lantai dekat meja kasir, dan Chen Pingan pergi ke lantai dua untuk beristirahat. Akhirnya, Zong Kui tertawa dan berkata bahwa uang untuk membeli anggur akan dicatat di tagihan. Chen Pingan merasa agak tidak berdaya saat itu. Dia tidak mengerti mengapa seorang pria Konghucu dengan basis kultivasi yang tinggi mau tinggal di bawah atap orang lain dan menjalani kehidupan yang pengecut. Chen Pingan telah melihat dan mendengar banyak orang yang disebut ahli di sepanjang jalan, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang begitu tidak sopan. Nyonya Kui yang tersembunyi, penjaga yang memegang pedang di gunung terbalik, dan kultifator pedang jindan tua yang menjadi kusirnya dan fan air semuanya tidak terlalu mudah didekati. Akhirnya, Zong Kui berkata, di dunia persilatan, uang sulit didapat dan kotoran rasanya tidak enak. Selama Anda tidak menghabiskan uang untuk membeli kotoran untuk dimakan, itu adalah kehidupan yang baik. Petik 2 Di jalan utama, keluarga Yao dan penginapan semakin menjauh. Ada seorang wanita yang berkuda di samping Yao Shen. Dia adalah wanita yang mengenakan topi bercadar. Dia mengangkat topi bercadarnya, memperlihatkan wajah yang secara alamiah mempesona. Dia seharusnya adalah wanita penggoda klan Yao yang disebutkan Zong Kui. Meskipun penampilannya menawan, temperamennya dingin. Sepasang mata bunga persiknya secara alamiah genit sepanjang tahun. Karena lelaki tua itu terluka, ia tidak menunggangi kudanya. Jenderal tua yang telah berada di medan perang sepanjang hidupnya ini semakin yakin akan usia tuanya. Wanita muda itu bertanya dengan lembut, kakek, mengapa kakek tidak masuk dan menemui bibi ke sembilan? Sudah bertahun-tahun berlalu dan kali ini kita masih harus pergi ke ibu kota. Jangan bilang kita tidak bisa menemuinya sekalipun. Yao Zen menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Wanita muda itu menoleh untuk melihat gadis yang memegang pedang dan pemuda yang terdiam. Lingzi dan Xianzi sedang tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Petik 2 Yao Zen tersenyum. Mereka tidak perlu berpikir bahwa mereka adalah nomor satu di dunia setiap hari. Ini adalah hal yang baik. Begitu mereka tiba di kota Meraj, mereka harus menderita. Petik 2 Wanita muda itu ragu-ragu untuk berbicara. Orang tua itu terdiam sejenak. Ini bagus. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kakek, apakah kakek tidak menyalahkan bibi kecil dan paman kecil sama sekali? Petik 2 Orang tua itu tidak menjawab. Di tengah kegelapan malam, lelaki tua itu tiba-tiba tersenyum. Saya mendengar Anda mengatakan bahwa mereka adalah pahlawan yang berwawasan luas, cerdas, fasi berbicara, dan jujur. Apa saja bakat mereka, meskipun wanita muda itu bingung dan tidak tahu mengapa kakeknya menyebutkan hal ini, dia tetap menjawab, mereka adalah yang pertama, ketiga, dan kedua. Petik 2 Orang tua itu tersenyum dan bertanya, lalu menurutmu siapa dermawan mereka? Wanita muda itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah dermawan. Petik 2 Orang tua itu mengangguk dan menoleh. Jinzi, kamu seharusnya tidak pergi ke kota Meraj. Apakah kamu tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Petik 2 Wanita muda bernama Yao Jinzi tersenyum dan berkata, karena Peramal berkata. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Yao Zen melotot ke arahnya dan berkata, kamu tidak boleh mengatakannya. Ketika kita tiba di ibu kota, Anda tidak bisa mengatakannya. Yao Jinzi terkikik dan menurunkan lagi cadar untuk menutupi wajahnya. Selama 2 hari berikutnya, penginapan dan kota Huir damai. Gadis kecil Pei Kian jarang keluar rumah. Bahkan jika dia pergi mencari makan, dia sengaja menghindari Chen Pingan. Selama waktu ini, Chen Pingan menemani Zhong Kui duduk di ambang pintu dan minum. Sarjana itu berkata bahwa dia harus mengawasi kota Huir, tetapi ini bukanlah hal yang paling penting. Dia ingin melihat Jiun Yang setiap hari. Chen Pingan bertanya kepadanya mengapa dia sangat menyukai Jiun Yang. Zhong Kui berpikir lama dan hanya bisa berkata bahwa dia terobsesi dengannya. Chen Pingan bertanya kepadanya dengan nada bercanda seberapa besar dia menyukainya. Zhong Kui menghela nafas dan berkata bahwa dia tidak begitu menyukainya, jadi dia selalu merasa kasihan pada Jiun Yang. Chen Pingan sudah kehabisan akal. Dia orang aneh. Sebelum tim keluarga Yao tiba di penginapan, Sui Yu Yu mengetuk pintu kamar Chen Pingan dan mengatakan ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan. Keduanya duduk berhadapan. Sui Yu Yu berkata perlahan, setelah jembatan panjang umur dibangun kembali, jika kamu ingin naik ke lima alam atas, kamu perlu memurnikan lima harta ajaib yang sesuai dengan lima elemen. Semakin baik kualitas barang yang kamu murnikan, semakin tinggi pencapaian kultifasimu. Chen Pingan bertanya, misalnya, Sui Yu Yu tampaknya telah menduga hal ini, atau lebih tepatnya, orang yang memintanya menyampaikan pesan telah memperhitungkan segalanya. Dia menjawab Chen Pingan hampir persis seperti yang dikatakannya, misalnya, logam lima elemen bisa berupa kantong koin emas murni atau empedu emas. Misalnya, kayu lima elemen bisa jadi pohon belalang dari gua mutiara, atau bambu suci dari gunung hijau. Untuk air lima elemen bisa jadi segel karakter air. Untuk tanah lima elemen bisa jadi panggung pemenggalan naga, atau tanah lima gunung dari dinasti Dali. Untuk api lima elemen bisa jadi batu empedu ular, atau bahkan naga api di pergelangan tangan. Akhirnya, Sui Yuyu berkata, Ini hanya contoh. Ada pun apa yang harus disempurnakan, bagaimana menyempurnakannya, dan kapan menyempurnakannya, Anda masih harus memutuskan sendiri. Setelah Chen Pingan menyuruh Sui Yuyu keluar ruangan, dia mulai berlatih jurus tungku pedang. Malam itu, ia tidur nyenyak dengan jurus tidur seribu tahun. Chen Pingan bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seseorang menghalangi di depannya. Kedua lengannya patah dan berlumuran darah. Orang ini membungkukkan punggungnya, dengan punggung menghadap Chen Pingan. Ia menggigit gagang pedangnya dengan mulutnya dan melakukan jurus pedang horizontal yang tak terbayangkan. Chen Pingan terbangun dan membuka matanya. Ia berusaha keras mengingat mimpinya, tetapi yang dapat ia ingat hanyalah pemandangan samar di belakangnya. Dan ketika Chen Pingan sedang berbaring di tempat tidur dengan linglung, jauh di luar penginapan, satu besar dan satu kecil sedang menumpuk bundukan kecil. Zhong Kui dan Pei Kian, yang pertama berjongkok di sana dan memandanginya, yang terakhir menambahkan tanah setelah mengisinya dengan tanah, membangun bundukan yang tampak seperti kuburan kecil. Dia juga secara khusus menemukan batu yang lebar dan tipis dan memasukkannya di depan kuburan. Setelah menyelesaikan tugasnya, gadis kecil yang wajahnya tertutup lumpur menoleh ke Zhong Kui dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah makam Chen Pingan. Mulai sekarang, pada hari ini setiap tahun, kita berdua akan datang untuk memberi penghormatan. Zhong Kui bingung, apa ini? Pei Kian duduk di tanah dan menyilangkan lengannya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, dalam hatiku, Chen Pingan sudah mati. Zhong Kui mengeluarkan suara, oh, kalau begitu, makam kecil ini bisa disebut cenotaf. Petik 2, Pei Kian mengerutkan kening, apa maksudmu? Zhong Kui meletakkan dagunya di lengannya dan menatap kosong ke arah makam kecil dan batu nisan kecil itu. Sebenarnya, dia sedang menatap mata Pei Kian yang cerah dari sudut matanya. Sarjana itu tampak sedang berpikir keras dan tampaknya telah memahami sesuatu. Pertama-tama tetapkan tujuan kecil, seperti satu detik untuk diingat, pesan guest residence. Chen Pingan berbaring di tempat tidurnya. Mimpi aneh itu masih terbayang dalam benaknya. Terakhir kali adalah ketika dia sedang membaca dalam mimpinya di Ferry di Pulau Osmantus. Dia tidak tahu apa makna yang lebih dalam dari mimpinya kali ini. Atau apakah itu hanya mimpi? Apakah dia terlalu paranoid? Chen Pingan bangun. Karena tidak bisa tidur, ia pergi ke meja dan mulai menghitung barang-barangnya. Pada siang hari, Jiuniang mengirim pesan bahwa rombongan klan Yao akan melewati kota Huir besok pagi. Pada saat itu, kedua kelompok akan melakukan perjalanan bersama ke kota Meraj dan berpisah di sebuah ferry terkenal di luar ibu kota. Chen Pingan dan kelompoknya akan terus menuju ke utara untuk mengunjungi puncak sesar surga abadi. Jenderal Tua Yao Zen telah mengatur dua identitas untuk mereka. Paru kedua perjalanan mereka akan lancar dan tanpa hambatan. Chen Pingan menyalakan lampu minyak dan meletakkan labu penguat pedang di atas meja. Pedang terbang kelima belas pun terbang keluar. Chen Pingan mengeluarkan jubah anggur emas. Ia sedikit tertekan. Ia tertekan dengan kerusakan pada jubah anggur emas. Ia bahkan lebih tertekan dengan koin tembaga yang digunakan untuk memperbaiki jubah anggur emas. Ia telah menghabiskan uang guyu. Itu bukan uang musim panas atau uang salju yang kecil. Itu adalah salah satu dari sekantong kecil koin anggur emas yang diberikan Zheng Da Feng kepada Chen Pingan sebagai hadiah atas terobosannya di kota Nagatua. Chen Pingan menyentuh jubah yang terlipat rapi dan mendesah. Tidak heran orang mengatakan bahwa bercocok tanam adalah pekerjaan yang membutuhkan banyak emas dan perak. Tidak seorang pun boleh mengatakan bahwa mereka memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Namun, Chen Pingan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Liu Yuzu dari prefektur Kragagak di gunung terbalik. Ayah Liu Yuzu mungkin seusia dengan dewa kekayaan benua gunung salju. Itulah sebabnya dia berhak khawatir tentang memiliki terlalu banyak uang. Chen Pingan mengeluarkan lagi kantong koin anggur emas dan dengan lembut menuangkannya ke atas meja. Koin-koin itu menumpuk satu persatu dan membentuk sebuah bangunan kecil yang tingginya kurang dari telapak tangan. Chen Pingan tersenyum penuh pengertian. Hanya saja bangunan itu agak kecil dan pendek. Kalau tidak, dia akan lebih senang. Tak satu pun dari koin emas dan tembaga murni yang tak ternilai ini memiliki warna yang sama. Sebaliknya, semuanya adalah koin taruhan. Di bagian depan dan belakang koin terukir kata-kata, singkirkan kejahatan, dan perdamaian dunia. Huruf-hurufnya berbeda dari koin taruhan yang pertama kali ditemui Chen Pingan di Gua Lisu. Tampaknya setiap 60 tahun, akan ada perubahan pada koin yang dibuat. Ketika Chen Pingan berada di gunung terbalik, ia mempelajari nyanyian pemurnian yang tampaknya dangkal tetapi sebenarnya sangat ortodoks dari koin anggur emas. Sebelumnya, ketika ia memurnikan koin anggur emas, ia hanya butuh waktu untuk minum secangkir teh. Jubah anggur emas robek di banyak tempat, dan benang lungsin dan pakannya seperti cabang pohon willow yang tumbuh. Itu sangat ajaib. Chen Pingan memperkirakan jubah itu akan kembali ke keadaan semula paling lama dalam 10 hari. Kejutan tak terduga lainnya adalah Chen Pingan menemukan bahwa naga emas pada jubah itu bertingkah aneh. Mutiara yang dipegang oleh naga terbesar dan mata dari dua naga emas yang lebih kecil tidak bersinar dengan cahaya kemasan. Setelah memakan koin tembaga saripati emas, itu seperti menambahkan sentuhan akhir pada lukisan naga. Secara khusus, energi spiritual yang terkandung dalam mutiara emas itu setebal air. Penemuan ini membuat Chen Pingan, yang tidak pernah terobsesi dengan senjata ajaib di dunia, agak tergerak. Karena penampilan jubah anggur emas ini sama dengan ranah seni bela diri Wei Sian dan Zulian. Ia sedang naik daun, seseorang harus mengetahui apa yang ada di atas harta karun ajaib. Senjata abadi, keluarga Fu yang kaya di kota naga tua, yang telah mengumpulkan kekayaan selama ribuan tahun, tidak memiliki senjata abadi yang sejati. Namun, Chen Pingan tidak menyangka jubah anggur emas akan tumbuh menjadi jubah ajaib dengan munculnya senjata abadi. Lagipula, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak koin anggur emas yang dibutuhkan untuk melengkapinya. Terlebih lagi, sekarang buah mutiara tidak ada lagi, ketiga jenis koin anggur emas kemungkinan besar akan terputus dan tidak akan pernah muncul di dunia lagi. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk mengolah jembatan panjang umur, dia masih harus menyempurnakan lima senjata ajaib dari lima elemen. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, bagi Chen Pingan, ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Itu hanya berlatih sejuta pukulan setelah berlatih sejuta pukulan. Selama dia bisa melihat jalan di bawah kakinya dengan jelas dan tahu kemana dia harus pergi selanjutnya, itu akan baik-baik saja. Mengenai seberapa jauh dan seberapa sulitnya, dia tidak perlu memikirkannya. Chen Pingan terus mengeluarkan beberapa barang yang telah lama disimpannya. Kantung empedu naskah emas yang diberikan oleh Dewa Sing Wong, Shen Wen, kepadanya. Itu adalah pecahan tubuh emas yang tertinggal setelah kematian sang dewa. Ada setumpuk potongan bambu hijau yang dapat ditelusuri kembali ke Gunung Abadi Hijau. Sebagian besar diukir dengan puisi oleh Chen Pingan. Ada pula batu empedu ular yang dikembalikan Huangguan, He Xiaoliang kepadanya. Akhirnya, Chen Pingan mengeluarkan segel, air, yang diukir oleh Tuan Ki sendiri dan dengan lembut meletakkannya di tengah meja. Chen Pingan berbaring di atas meja. Seperti kata pepatah, gunung dan sungai tidak dapat dipisahkan. Segel, gunung telah hancur di parit naga banjir, dan segel, air, tampak agak kesepian. Chen Pingan sedang linglung, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dalam perjalanan pulang, dia akan mencari kesempatan untuk membeli jepit rambut giok putih. Bahannya biasa saja, setelah mengukir kata-kata, dia bisa menaruhnya di sanggul rambutnya. Itu bukan untuk pamer, itu murni karena dia merasa bahwa dengan pakaiannya saat ini, bahkan jika dia tidak mengenakan jubah emas, dia akan tetap mengenakan jubah hijau panjang dan jepit rambut giok. Dia bukan seorang sarjana, tetapi dia masih bisa berpura-pura menjadi seorang sarjana. Kemudian ketika dia kembali ke benua Bao Ping, dia akan pergi ke Akademi Tebing Sui Besar untuk menemukan Li Bao Ping dan yang lainnya. Dia akhirnya tidak perlu khawatir melibatkan mereka dan menyebabkan mereka dipandang rendah oleh teman-teman sekelas mereka. Setelah membaca begitu banyak buku dan bertemu dengan begitu banyak orang bijak dan orang suci, Chen Ping'an masih paling menyukai kata-kata itu. Perkataan seorang pria sejati selembut batu giok. Namun, ketika teringat pria yang tidur di lantai penginapan, Chen Ping'an sedikit penasaran dengan Akademi Dafu. Kalau saja tidak karena tidak tepat menunda perjalanannya di benua Tongye, Chen Ping'an benar-benar ingin mengunjungi Akademi itu. Satu demi satu, Chen Ping'an menyimpan semuanya kembali ke dalam objek inci persegi. Zheng Dafeng ingin melunasi utang lama dan baru. Selain sekantong koin emas dan tembaga, ada juga benda legendaris yang dekat dengannya. Itu adalah sepotong batu giok tanpa karakter segel. Itu sangat sederhana dan elegan. Namun, Chen Ping'an sudah terbiasa menggunakan 15 pedang terbang. Itu memudahkannya, jadi dia tidak menyentuh benda-benda yang ada di dekatnya. Bahkan dewa bumi dari alam jiwa baru lahir mungkin tidak memiliki harta karun. Chen Ping'an hanya menyembunyikannya. Armor embun, puncak barat, diberikan sementara kepada Wei Xian. Pedang sempit, salju tenang, digantung di pinggang lubai xiang. Pedang kegilaan dibawa di punggung suiyu. Tali pengikat iblis emas yang terbuat dari jenggot panjang naga banjir tua dapat digunakan sebagai ikat pinggang jika saja warnanya tidak terlalu mencolok. Terlepas dari apakah itu warna putih salju biasa dari kalung emas atau dua jubah hijau yang dibeli dari pasar, itu tidak cocok. Setelah menyingkirkan harta bendanya yang berharga, Chen Ping'an dalam suasana hati yang baik. Satu-satunya cara untuk meredakan kekhawatirannya adalah melalui uang dan anggur. Dia berdiri dan berjalan ke jendela untuk membukanya. Tiba-tiba, dia mendapati peikian di sebelah tidak bergerak sama sekali. Dinding penginapan tidak kedap suara. Gadis kecil itu sering mendengkur saat tidur. Chen Ping'an mengira peikian seperti sebelumnya, bertingkah seperti tikus di tengah malam dan mencuri makanan dari dapur di lantai pertama. Namun, setelah menunggu sekitar setengah jam, dia mendengar suara pintu penginapan dibuka dan ditutup. Chen Ping'an dengan santai menjentikan jarinya dan langsung memadamkan lampu. Tak lama kemudian, dia mendengar suara peikian naik ke atas. Ketika pintu sebelah tertutup, Chen Ping'an menjadi tenang. Ia menyalakan lampu minyak lagi dan mengeluarkan tiga buku untuk dibaca. Mereka dipinjam dari Guken, diberikan kepadanya oleh Li Shisheng, dan diberikan kepadanya oleh Zheng Da Feng. Sekarang, dia sudah menghafal bab-bab dalam buku itu. Namun, selain jurus tidur Mountain Quacking Fish, Towsan Years, yang baru-baru ini mulai dipelajarinya, hampir tidak ada kemajuan dalam ilmu jimat dan teknik pedang dibandingkan sebelum dia secara tidak sengaja memasuki tanah terberkati bunga teratai. Dia benar-benar tidak bisa terganggu. Chen Ping'an yakin bahwa dia bisa mencoba menulis beberapa jimat yang kualitasnya sedikit lebih tinggi daripada jimat pagoda penekan iblis. Ada kemungkinan dia bisa menyelesaikannya sekaligus. Chen Ping'an membaca sampai fajar. Sebelum matahari terbit, ia mendengar suara gemerisik pelan dari sebelah. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Chen Ping'an menyimpan ketiga buku itu dan bangkit untuk membuka pintu. Akhirnya, ia melihat Pei Kian, yang tampaknya sudah siap berangkat. Ia membawa tas katun di punggungnya dan tongkat di tangannya. Ia mendongak sambil tersenyum cerah dan bertanya, Kapan kita berangkat ke kota Meraj? Chen Ping'an bertanya, Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk tinggal di penginapan? Senyum Pei Kian tidak berubah saat dia terus berpura-pura bodoh. Apakah kamu ingin aku membangunkan si cacat kecil itu untuk memasak untuk kita? Kita hanya bisa berangkat saat kita sudah kenyang. Ku dengar kota Huwer berjarak 2 hingga 3.000 km dari kota Great Spring. Itu sangat jauh. Petik 2 Tepat saat Chen Ping'an hendak berbicara, seorang sarjana yang sedang terpuruk muncul di puncak tangga sambil menguap dan berjalan menghampiri mereka berdua. Zhong Kui menepuk bagian belakang kepala Pei Kian dan bertanya kepada Chen Ping'an dengan mata mengantuk, keluarga Yao datang sepagi ini. Yao Zen sangat ingin menjadi menteri perang. Pei Kian, yang ditampar tanpa alasan, sangat marah. Dia mengangkat tongkatnya dan hendak memotong Zhong Kui menjadi dua. Namun setelah melihat Chen Ping'an, dia langsung berhenti dan mengeluh dengan suara pelan. Seorang pria sejati menggunakan mulutnya dan bukan tinjunya. Bagaimana bisa kamu menjadi seorang sarjana? Kamu pantas direndahkan oleh Jiun Yang. Si cacat kecil itu benar. Sarjana malang sepertimu adalah yang paling dibenci di dunia. Petik 2 Zhong Kui mengabaikan omelan gadis kecil itu dan menekan kepala Pei Kian dengan telapak tangannya. Dia tersenyum dan berkata, Chen Ping'an, sebaiknya kau bawa dia bersamamu. Aku tidak ingin menghadapi gadis seperti itu setiap hari. Itu terlalu melelahkan. Kurasa anggur plum itu tidak akan berasa. Lagi pula, kota Huwer tidak damai. Jika kau menahannya di sini, itu akan bertentangan dengan niat awalmu. Pei Kian segera berdiri dan menegakkan dadanya. Dia menunduk dan berusaha membuat dirinya terlihat sopan. Chen Ping'an tidak segera memberikan jawaban. Biar aku pikirkan dulu. Zhong Kui menganggup dan tersenyum. Kamu harus memikirkannya. Chen Ping'an turun ke bawah untuk berjalan-jalan. Tepat saat Zhong Kui membuka pintu penginapan, Jiun Yang dan yang lainnya sudah bangun dan sibuk menyiapkan sarapan. Zhu Lian dan tiga orang lainnya membuka pintu ke lantai dua hampir bersamaan. Tiba-tiba menjadi hidup. Ketika Pei Kian dan Zhong Kui turun ke bawah, dia diam-diam menarik lengan baju Zhong Kui. Ketika dia berbalik, Pei Kian berbisik. Aku akan mengucapkan kata-kata yang baik untukmu di depan Jiun Yang. Petik 2 Apakah ini balasan budi? Zhong Kui mengacungkan jempol padanya. Kamu benar sekali. Chen Ping'an berjalan kaki beberapa mil. Ia berjalan perlahan di jalan resmi dengan posisi berjalan enam langkah. Ia merasa segar kembali. Dia memandang siluet kota Huwer di kejauhan. Chen Ping'an hampir tidak bisa menahan diri. Dia ingin mengeluarkan jimat cahaya yang satu-satunya yang terbuat dari bahan emas. Dia ingin melihat dewa macam apa yang bersembunyi di kota Huwer. Jika itu benar-benar iblis dengan tingkat kultifasi tinggi, jimat cahaya biasa mungkin tidak dapat mengungkapkannya. Jika itu dapat membuat para pria dari Akademi Dafu tinggal di sini untuk berjaga, itu tidak mungkin iblis besar dari lima alam dari kerajaan pakaian berwarna-warni. Namun, Chen Ping'an dengan paksa memadamkan pikiran itu. Jika dia benar-benar mengeluarkan jimat cahaya emas, jika benar-benar ada iblis yang mengintai di kota Huwer, jimat itu akan terbakar. Itu akan menjadi peringatan dan juga provokasi. Chen Ping'an tidak akan mencari masalah bagi dirinya sendiri jika dia tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Selain itu, itu adalah jimat emas yang langka. Setiap kali dia menggunakannya, akan ada satu yang berkurang. Dia tidak akan begitu boros. Setelah Chen Ping'an kembali ke penginapan, dia duduk di dekat pintu dan merasakan sakit kepala datang. Ternyata Pei Kian dan Zhong Kui sedang duduk di meja yang sama. Zhong Kui telah minum sedikit anggur dan menyesatkan siswa lainnya. Pei Kian mendengarkan dengan penuh perhatian dengan ekspresi tercerahkan. Zhong Kui bertanya, Tahukah kamu mengapa seorang pria sejati menggunakan mulutnya dan bukan tinjunya? Pei Kian menjawab, Para sarjana tidak bisa bertarung. Petik 2 Zhong Kui merendahkan suaranya dan berkata dengan misterius, arti sebenarnya dari pepatah ini adalah bahwa seorang pria sejati hanya perlu menggunakan mulutnya dan pihak lain sudah mati. Petik 2 Pei Kian bingung. Pria sejati sangat pandai berdebat. Bisakah mereka saling memarahi sampai mati? Zhong Kui meletakkan satu kakinya di bangku. Wajahnya penuh dengan kebanggaan. Dia mengangkat alisnya dan memberi isyarat kepada gadis kecil itu untuk menuangkan anggur untuknya sebelum mengatakan yang sebenarnya. Pei Kian memutar matanya, penuh dengan rasa jijik. Dia menatap Zhong Kui dari sudut matanya. Wajah kecilnya yang kecoklatan dengan jelas berkata, Menurutmu, siapa dirimu? Zhong Kui tidak marah. Dia mengulurkan jarinya dan menusuk gadis kecil yang seperti arang itu. Dia tertawa dan berkata, Hanya kamu yang tidak suka dimanfaatkan. Pei Kian marah. Dia berdiri dan membungkuk untuk menamparkan jari Zhong Kui. Zhong Kui menggerakkan tubuhnya dan hendak menunjuk Pei Kian, tetapi Pei Kian terus melambaikan tangannya. Ji Eun Yang menatap Zhong Kui dari meja kasir di kejauhan. Ia tidak merasa bahwa kepolosan seorang pria seperti anak kecil layak mendapatkan rasa hormat dari seorang wanita. Tetapi karena Zhong Kui bisa melakukan ini, dia seharusnya bukan orang jahat. Pei Kian belum pernah bertemu dengan seorang sarjana yang tidak tahu malu seperti itu. Dia sangat lelah sehingga dia terengah-engah dan duduk kembali. Dia mencibir, Karena seorang pria terhormat begitu berkuasa, mengapa mereka mengatakan lebih baik menyinggung seorang pria terhormat daripada seorang penjahat. Tanda seru petik 2, Zhong Kui tersenyum dan berkata, Itu karena kamu tidak menemuiku. Mulut Pei Kian berkedut, Kau hanya mengada-ada, Bagaimana mungkin kau bisa membaca lebih banyak buku daripada ayahku? Petik 2, Zhong Kui menamparkan wajahnya sendiri. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Seolah-olah dia tidak punya muka untuk menghadapi orang bijak dan guru di altar. Anggap saja ini kekalahanku. Chen pinggan berjalan ke arah Jiuniang dan mengeluarkan perak yang telah disiapkannya. Jiuniang tidak menolak kali ini. Perak itu hanya 20 hingga 30 tael. Karena dermawan keluarga Yao ini bersedia memberikannya, dia hanya bisa menerimanya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Chen, Saya harap Anda dapat membantu saya mengurus Lingzi di ibu kota. Dia sombong dan tidak menyenangkan. Tuan Muda, Tolonglah dia. Anggap saja saya meminta satu yard setelah mendapatkan satu inci. Chen pinggan mengangguk dan setuju. Dia lalu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Jiuniang bingung. Chen pinggan tersenyum dan berkata, Hadiah untuk merawat nona Yao setidaknya 20 hingga 30 tael. Petik 2, Jiuniang sudah lama tidak tertawa sebahagia ini. Dia menamparkan perak itu ke telapak tangan Chen pinggan. Wanita itu sangat gembira. Oh, aku tidak menyangka Tuan Muda ternyata seorang pengusaha yang cerdik. Petik 2, Chen pinggan menyimpan perak itu dan bercanda, Anda perlu tahu cara menghasilkan uang saat Anda jauh dari rumah. Zhong kui menoleh untuk melihat Jiuniang dan Chen pinggan yang sedang asyik mengobrol. Dia berteriak ke arah dapur, Nanti kalau sarapan sudah siap, jangan lupa bawakan aku semangkuk Cukatua. Aku mau semangkuk besar. Setelah sarapan, suara derap langkah kuda di jalan luar penginapan menjadi lebih jelas. Perpisahan sudah dekat. Chen pinggan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Zhong kui dengan ragu, Bisakah kamu membantuku menulis syair festival musim semi? Petik 2, Chen pinggan mengira bahwa sarjana berjubah hijau di depannya adalah seorang pria dari Akademi. Dia pasti pandai menulis, Itu akan menjadi pertanda baik baginya di tahun mendatang. Mata Zhong kui berbinar, Apakah kamu akan membayar? Jiuniang tertawa marah, Apakah kamu hanya peduli dengan uang? Zhong kui merasa kesal, Ia berlari ke meja kasir dan menggosok tangannya. Jiuniang, Berikan aku kuas dan tinta. Jiuniang memutar matanya. Kamu seorang akuntan. Tidak bisakah kamu menemukannya sendiri? Penginapan itu memiliki kuas, tinta, dan kertas merah yang dipotong menjadi syair-syair kosong festival musim semi. Ini karena si bungkuk tua itu selalu melakukannya sendiri selama tahun baru lalu. Bagaimanapun, Dia adalah saudara ketiga Yao Zen. Meskipun keluarga Yao adalah salah satu keluarga terkaya di perbatasan, mereka tidak lalai dalam hal puisi dan menulis. Jika murid-murid keluarga Yao benar-benar seniman bela diri yang tidak terlatih, mereka tidak akan mampu melakukannya. Chen Pingan berkata bahwa tidak perlu menyiapkan kuas dan tinta. Dia sudah memilikinya. Sebelum dia berkata demikian, dia telah membalik pergelangan tangannya dan mengeluarkan penusuk salju kecil dari benda fangcun miliknya. Pei Kian dengan sangat menyanjung mengambil sepasang kertas merah itu dan membentangkannya di atas meja anggur. Ia tak lupa mengingatkan Zhong Kui, yang berdiri di depan meja dengan lengan baju digulung. Kamu harus berusaha lebih keras dan menulis lebih baik. Kamu harus memajangnya di dinding rumahku di masa mendatang. Zhu Lian dan tiga orang lainnya berkumpul, penasaran dengan apa yang akan ditulis pria ini. Mengenai dari mana Chen Pingan mendapatkan kuas dan bagaimana ia bisa menulis tanpa mencelupkannya ke dalam tinta, Jiuni yang pura-pura tidak melihat apapun. Setelah Zhong Kui mengambil kuas, ia memusatkan kinya ke dalam dan tianya. Ekspresinya serius. Dengan teriakan ringan, kuasnya bergerak seperti naga dan ular saat ia menuliskan lima kata. Kata-katanya pantas, tetapi tampaknya tidak memiliki kekuatan karakter atau daya tarik. Kontennya adalah tetesan kuas untuk mengejutkan angin dan hujan. Petik 2 Jelas bahwa ini bukanlah puisi festival musim semi. Sebaliknya, seolah-olah Zhong Kui akhirnya menemukan kesempatan untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang ilmuwan. Zulian telah membungkuk dan hati-hati memperhatikan kata-kata itu sambil tersenyum di wajahnya. Sui Yuyu sudah menoleh untuk melihat pintu masuk penginapan. Keluarga Yao akan segera tiba. Jiuni yang berkata tanpa ekspresi, si cacat kecil, pergi ambil sapu. Ada yang ingin dipukuli, Zhong Kui berkata dengan polos, jangan. Aku menulisnya dengan sepenuh hatiku. Kalau tidak berhasil, saya akan menulis lagi. Biaya untuk dua bait festival musim semi di atas meja ini akan saya tanggung. Petik 2 Chen Pingan tersenyum dan berkata, bagus sekali. Aku akan mengambil yang ini. Tulis saja lima kata lagi. Jiuni yang melotot ke arah Zhong Kui. Zhong Kui segera mendorong si cacat kecil yang sedang menyombongkan diri. Pergilah ke kamar majikanmu dan ambil sepasang syair lagi. Lupakan saja, aku akan menulis dua saja. Jika Jiuni yang tidak puas, aku akan mengubahnya. Zhong Kui menulis bait pertama. Puisi setelah bait pertama bagaikan hantu dan dewa yang menangis. Mungkin dia merasa tulisannya terlalu besar. Zhong Kui tertawa datar dan menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Saya sudah berkarat. Saya tidak menulisnya dengan baik. Saya tidak menulisnya dengan baik. Itu bahkan belum mencapai setengah dari kemampuan saya yang biasa. Petik 2 Zhong Kui menulis dua bait berikutnya dengan cara yang pantas dan meriah. Bait-bait tersebut merupakan bait festival musim semi yang pantas dan tidak ceroboh seperti bait pertama. Tahun baru membawa kegembiraan untuk sisa tahun ini. Setelah menulis bait kedua, Zhong Kui sangat puas. Ia berkata bahwa isi bait ini adalah cikal bakal semua bait festival musim semi di dunia. Jiuni yang sangat puas dengan bait ketiga karena cocok untuk acara tersebut. Bait tersebut mengatakan bahwa negara makmur, keluarga makmur, negara makmur, dan orang tua serta muda aman. Bahkan Peikian merasa itu cukup bagus. Dia akhirnya memberi Zhong Kui sedikit muka. Chen Pingan dengan hati-hati menyimpan tiga bait tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada Zhong Kui dengan tangan terkepal. Zhong Kui menerimanya dengan tenang. Lalu keduanya saling berpandangan. Chen Pingan mengingatkannya tanpa daya, sikat. Zhong Kui bertanya, Aku sudah memberimu tiga bait puisi dengan makna yang begitu indah. Tidak bisakah kau memberiku satu kuas? Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak bisa. Zhong Kui ingin menawar, tetapi ia melihat wajah Jiuni yang muram. Ia menduga bahwa Jiuni yang akan mengusirnya dari rumah tanpa si cacat kecil mencari sapu. Ia mendesah dan dengan enggan menyerahkan kembali es serut kecil itu kepada Chen Pingan. Ia bergumam. Kuas di tiang itu bertuliskan kata, Dewa, ia ditakdirkan untuk bersamaku. Sungguh pasangan yang serasi. Chen Pingan, kau menghancurkan pasangan yang sedang kasmaran. Kau merusak suasana. Chen Pingan tidak berusaha menyembunyikannya. Ia menyingkirkan es serut kecil yang diberikan Li Shisheng dan berkata sambil tersenyum, Aku benar-benar tidak bisa memberikannya kepadamu. Petik 2 Melihat ekspresi Zhong Kui yang menyedihkan, Jiuni yang tersenyum dan berkata, Aku akan membebaskan biaya untuk bait-bait puisi itu. Bukan hanya itu, Demi tiga bait puisi itu, Kamu bisa mengambil kendi anggur plum berusia lima tahun. Petik 2 Zhong Kui langsung berseri-seri karena kegembiraan. Jalan resmi di luar penginapan sudah dipenuhi debu. Gadis pembawa pedang, Yao Lingzi, dan pemuda, Yao Xianzi, Turun dari kuda mereka dan pergi ke pintu masuk penginapan untuk menyambut Chen Pingan dan rombongannya. Jiuni yang mengatakan pada Yao Lingzi agar berhati-hati di jalan dan kemudian menangis terseduh-seduh. Mata gadis itu pun memerah. Ia menundukkan kepala dan memalingkan muka, tidak lagi menatap wajah ibunya yang cemas. Yao Zhen, mengenakan pakaian kasual, berdiri di samping sebuah kereta kuda. Dalam rombongan klan Yao yang memasuki ibu kota kali ini, selain tiga kereta kuda yang sengaja dikosongkan, ada juga lima kuda tinggi yang khusus disiapkan untuk Chen Pingan. Semuanya adalah kuda perang kelas satu dari pasukan perbatasan musim semi-agung. Bahkan anak-anak bangsawan kelas atas ibu kota mungkin tidak dapat memilikinya. Yao Zhen tidak menyangka bahwa selain gadis kecil kurus dan wanita cantik dengan pedang panjang di punggungnya, sisa kelompok Chen Pingan yang beranggotakan empat orang akan memilih menunggang kuda perang ke utara. Yao Zhen tidak keberatan dengan hal ini. Setelah menyapa Chen Pingan, jenderal tua itu kembali ke keretanya sendiri. Ada sekitar selusin buku tentang seni perang, yang semuanya diwariskan kepada leluhur klan Yao. Setiap buku memiliki banyak catatan dan wawasan dari leluhur klan Yao saat mereka membolak-balik halamannya. Hampir setiap halaman seperti ini. Mungkin ini adalah warisan teratur dari klan bangsawan, aliran dupa yang terus-menerus. Kali ini, Yao Zhen hanya membawa tiga anak klan Yao. Ketiganya berasal dari generasi yang sama. Yao Jin Xi duduk sendirian di kereta, sementara Yao Xian Xi dan Yao Ling Xi berkuda berdampingan di bagian belakang rombongan. Tujuh atau delapan pembudidaya pendamping tersebar di antara kelompok tersebut. Yao Zhen dan Chen Pingan dengan jujur mengakui bahwa dua dari mereka diam-diam disembak oleh dinasti musim semi-agung. Jika mereka tidak diperintahkan untuk memasuki ibu kota kali ini, bahkan dia, sebagai jenderal berpangkat tertinggi dari dinasti musim semi-agung, tidak memiliki hak untuk memobilisasi kedua kultifator itu. Enam puluh penunggang kuda lainnya semuanya adalah prajurit perbatasan tua yang sudah terbiasa dengan panahan dan kuda. Ada juga beberapa anggota keluarga prajurit tua ini. Kebanyakan dari mereka adalah pengurus istana klan Yao, pelayan, dan sebagainya. Chen Pingan ikut bergabung dalam rombongan, mengendarai sepedanya dengan perlahan. Meskipun Zhu Lian sedang duduk di atas kuda, tubuhnya masih meringkuk, bergoyang-goyang mengikuti punggung kuda. Dia tampak sebagai orang yang paling santai dan ramah di antara keempat pengikut Chen Pingan. Lu Baik Xiang sedang beristirahat dengan mata tertutup. Wei Xiang bagaikan ikan di air dalam kelompok kavaleri. Dia sangat alami. Di penginapan, Jiun Yang tidak mau mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Si bungkuk tua itu berjongkok di depan pintu, sambil menghisap pipa. Asap mengepul menutupi wajahnya yang keriput dan lapuk, seperti kabut gunung di antara jurang-jurang pegunungan. Si cacat kecil itu naik ke atap dan memandang kekejauhan. Mereka baru saja berpisah, tetapi dia sudah menantikan pertemuan berikutnya dengan saudari pembawa pedang itu. Zhong Kui datang ke makam kecil itu. Batu nisan itu sudah jatuh. Seseorang bahkan telah menggali tanah dan mengambil barang-barang di dalam tugu peringatan itu. Itu sedikit menyenangkan. Anak-anak, bagaimanapun juga, Zhong Kui mengusap kepalanya dan menoleh untuk melihat kelompok yang agung itu. Ia mengalihkan pandangannya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan terhuyung-huyung kembali ke penginapan. Ia bergumam pada dirinya sendiri, matahari terbit dari laut timur, melelehkan emas sejauh 10.000 mil. Ketika bulan terbenam di sebelah barat, kera malam bangkit. Sayang sekali kalau ini bukan buku yang bagus, kalau tidak, ini akan menjadi sebuah mahakarya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Zhong Kui berpikir sejenak, ragu-ragu apakah dia harus melakukan perjalanan ke kota Huwer atau tidak. Guru agak terlalu pemalu, bagaimanapun, dia adalah penguasa Gunung Akademi Davo, dan lahir di kediaman seorang suci di benua ilahi pusat. Meskipun nama rubah berekor sembilan itu ada di bagian paling depan halaman kedua yang ditulis oleh Tuan Bai, karena dia tahu nama aslinya, bukankah akan mudah jika dia ingin diamati. Zhong Kui memeluk bagian belakang kepalanya dengan kedua tangannya. Angin sepoi-sepoi yang sejuk membelai wajahnya. Seolah-olah angin musim bugur masih berputar di lengan bajunya yang terangkat. Para wanita di penginapan belum pernah melihat Zhong Kui seperti ini. Pertama, ia menetapkan tujuan kecil. Misalnya, satu detik.